Kegelorior! 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 Let's go! Halo adik-adik! Hai semua! Ketemu lagi dalam Ibadah Kega bersama Kak Stanley dan... Kak Vero! Oke, adik-adik tentunya sudah semangat ya Kak Vero ya. Mau menantikan Ibadah Kega, ya kan? Mendengar firman Tuhan, memuji Tuhan. Gak usah berlama-lama lagi yuk. Kita sama-sama mulai Ibadah ya. Coba Kak Vero kita lihat, sudah pada... Rapi-rapi semua. Sudah siap untuk sama-sama... Memuji Tuhan. Kita mau datang menyembah Tuhan pagi ini adik-adik. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk adik-adik, kita mau berdoa dulu yuk. Bapak di surga, terima kasih buat hari ini. Kami mau ibadah Tuhan. Tuhan pimpin kami dari awal sampai akhir. Kami mau memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Dan juga kami mau mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap dan kami berdoa. Haleluya. Amen. Oke yuk adik-adik. Hari ini kita mau awal dengan kita sama-sama datang kepada Bapak di surga. Ya Kak Vero ya. Bapak di surga baik buat kakak. Buat papa mama. Buat adik-adik di rumah. Yuk. Kita mau katakan Bapakku datang padamu. Stampiri di adik-adik. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur. Atas kasih anugerahmu. Atas kasih anugerahmu. Yang indah setiap hari. Sama-sama katakan Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu. Ya Tuhan. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Atas kasih anugerahmu. Yang indah setiap hari. Kami sembahamu Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur. Atas kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Bapak disuruhnya baiklah adik-adik. Setiap kakak-kakak. Bapak-kakak mama buat kita semua. Ya adik-adik. Sebagai anak-anak yang dikasih oleh Bapak disuruhnya. Kita mau banteng. Kita mau menyembahnya. Ya. Dengan. Dari dalam ruh dan kebenaran. Bapak begitu masih setiap kita. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama dulu adik-adik. Bapakku datang padamu. Naikkan ucapan syukur. Atas kasih anugerahmu. Atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari. Pagi hari. Siang hari. Siang hari. Sore dan malam hari. Pagi hari. Tak hentinya. Tak hentinya. Menucap syukur. Atas kebaikannya. Terima kasih anugerahmu. Tuhan. 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 Atas kebaikanmu. Atas kebaikanmu. Atas kebaikanmu. Atas kebaikanmu. Atas hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke ya. Adik-adik. Ya kakak merasa. Bapak di surga baik buat kita semua ya. Amin. Baik buat Kak Vero. Ya. Kita dikasih ya Kak Vero ya. Ya. Oke. Nah sekarang kita menguji Tuhan ya Kak Vero ya. Ya. Nah kakak mau tanya. Siapa yang pernah ke kebun binantang? Kak Vero pernah? Pernah dong Kak Sten. Kalau di kebun binantang lihat apa aja Kak Vero? Kak Vero pernah lihat ada gajah. Wah. Kalau Kak Sten ini pernah melihat ada harimau. Ya. Nah sekarang adik-adik tau gak hewan yang suka nemplok di bunga apa itu? Eh. Ah. Tau. Apa ya? Kupu-kupu. Ah. Nah ada lagunya nih. Kita mau sama-sama bayang uji Tuhan ya. Ya adik-adik. Semua hewan itu. Cepat. 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 Andaiku jadi gubuk-gubu, ku akan terbang dengan sayapmu. Andaiku jadi gajah, ku akan menari dengan belakar. Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang Terima kasih Bapak, kau ciptakanku Bapak, kau ciptakanku Terima kasih Bapak, kau ciptakanku Terima kasih Bapak, kau ciptakanku Terima kasih Bapak, kau ciptakanku Andai ku jadi kubu-kubu, ku akan berbah dengan sayapmu Andai ku jadi gagang, ku akan menari, jangan melalai Andai ku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang Ku kibas-kibas, ku goyang-goyang Terima kasih Bapak, kau ciptakanku Hei, sekarang nih Kak Sandy, waktunya kita mau dengerin firman Tuhan Nah kalau kita mau dengerin firman Tuhan, adik-adik apa yang harus kita lakukan nih Kak Sandy dan adik-adik? Apa ya, adik-adik tau nggak ya? Apakah kita jalan muter-muter-muter-muter-muter-muter? Hmm, kayaknya nggak deh Kak ya, kan nggak konsentrasi Bener, terus gimana dong Kak Sandy? Harusnya kita duduk ya, mata ke depan fokus Mata ke depan fokus Memperhatikan dengan seksama Bener sekali, kalau gitu kita mau nyanyikan lagi ini sama-sama ya Supaya setiap kita siap mendengar firman Tuhan Oke, sama-sama adik-adik ya Aku siap mendengar cerita Aku siap mendengar cerita Duduk tegang, tangan dilipat Mata ke depan siap mendengar Aku siap mendengar cerita Aku siap mendengar cerita Duduk tegang, tangan dilipat Mata ke depan siap mendengar We got it! Let's go! Oke, kita siap mendengar firman Tuhan Siapakah yang bawa firman Tuhan Kak ya? Hari ini yang akan membawakan firman Tuhan adalah Kak Eva Kak Eva, tapi sebenarnya kita doa dulu kali Kak ya? Hmm, ini yang bagus Yuk kita berdoa Lipat tanganmu dan tutup matamu Bapak di surga, kami berterima kasih sekali Kami tahu bahwa kami ciptaan yang sangat berharga Dan Tuhan mau kami terus belajar Tuhan Mengenal Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Dan sekarang Tuhan kami buka telinga kami Kami buka hati kami Kami buka pikiran kami Kami mau siap dengan tertib Mendengarkan firman Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan siap dengar firmanmu Haleluya Amin Inilah firman Tuhan Hai adik-adik semuanya Wah senang sekali nih Kak Eva bisa Cerita firman Tuhan lagi buat adik-adik Nah tadi adik-adik semuanya sudah bersuka cita ya Bersama memuji Tuhan Nah sekarang sebelum kita dengar firman Kak Eva mau adik-adik semuanya yuk duduknya Yang rapi yang manis ya Perhatiannya fokusnya Benar-benar mau dengar firman ya Dan sebelum kita dengar firman Kita mau berdoa terlebih dahulu Mari kita lipat tangan tutup mata adik-adik Bapak dalam surga Terima kasih ya Kesempatan ini Kami mau Belajar dari firman Tuhan Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar Supaya kami penuh perhatian Sehingga kami mengerti Apa yang Tuhan mau kami lakukan hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Haleluya Amin Kekak Warrior Let's go Nah hari ini Kak Eva mau kita sama-sama belajar nih Bagaimana kita mau taat kepada pemimpin yang benar Nah ini masih dari kitab bilangan juga loh Ya nanti adik-adik boleh belajar ya Buka ya kitab bilangan masih tentang 12 orang pemimpin ya Yang dipilih oleh Tuhan melalui Musa ya Untuk mengintai tanah kanaan Yaitu tanah yang dijanjikan Tuhan Tanah yang baik Tanah yang subur Buat siapa? Buat bangsa Israel Ya tapi mereka harus merebut tanah itu Dan Tuhan berjanji akan memberikan mereka apa adik-adik? Kemenangan Mereka akan diberikan tanah itu Itu janji Tuhan buat orang Israel Nah ada 12 orang pemimpin loh Yang dipilih oleh Musa untuk mengintai tanah itu Mengintai itu artinya melihat-lihat Benar gak tanah itu baik dan subur seperti yang Tuhan katakan? Atau bagaimana orang-orang yang tinggal di sana? Ya kan? Nah 12 orang itu adik-adik mereka adalah pemimpin semua Termasuk siapa? Ya Joshua dan Kaleb Tapi ternyata adik-adik Ya dari 12 orang pemimpin itu Ada 10 orang Berapa adik-adik? Iya 10 orang yang tidak percaya Ya kepada janji Tuhan Karena apa? Karena ketika mereka melihat orang enak yang mendiami tanah kanan itu besar-besar Ya seperti raksasa Mereka jadi ketakutan Aduh bagaimana kami bisa menang nih Tapi mereka lupa Mereka punya Tuhan yang besar Yang sudah berjanji akan menolong mereka mengalahkan orang-orang kanaan itu Hanya ada dua orang pemimpin yang tetap percaya sama janji Tuhan Mereka tidak takut adik-adik kepada orang-orang kanaan itu Mereka tetap percaya Ya siapa mereka? Dua orang ini? Iya mereka adalah Joshua dan Kaleb Nah 10 orang pemimpin itu Ya mereka ketakutan Nah hanya dua orang pemimpin Yaitu Joshua dan Kaleb Yang tetap percaya dan tidak takut Ya kepada orang-orang yang ada di tanah kanaan Nah Joshua dan Kaleb ini Mereka berasal dari suku Efraim dan Yehuda loh Ya mereka pemimpin dari suku Efraim dan Yehuda Tetapi adik-adik orang-orang suku Efraim dan suku Yehuda sendiri Yang dipimpin oleh Joshua dan Kaleb Mereka sendiri tidak mau percaya kepada Tuhan Mereka malah ikut-ikutan kepada ya 10 orang pemimpin yang takut itu Dan juga ya banyak dari suku-suku Israel yang lain Yang akhirnya mereka tidak mau taat kepada pemimpin mereka yang benar Kepada Joshua dan Kaleb Ya mereka ikut-ikutan memberontak Malah nih ya mereka mau memilih pemimpin yang lain Ayo kita pilih aja deh Jangan Joshua dan Kaleb Kita pilih lagi pemimpin Supaya kita pulang aja lagi ke Mesir Di Mesir enak Banyak makanan enak Mereka memilih untuk kembali ke Mesir untuk dijajah Padahal dijajah itu gak enak adik-adik Disuruh kerja yang berat-berat Mereka tidak punya kebebasan Mereka bahkan tidak bisa beribadah kepada Tuhan Nah adik-adik Sikap yang seperti itu Jangan ditiru ya Itu bukan sikap yang baik Ya mereka mengajak ya orang-orang Israel Untuk tidak taat sama pemimpin mereka Dan mereka pun tidak percaya kepada Tuhan Mereka ketakutan Ya sehingga mereka tidak percaya kepada Tuhan Tetapi kita harus ya melihat teladan Dan contoh dari ya Joshua dan Kaleb Mereka ini punya iman percaya yang teguh kepada Tuhan Ya mereka ingat dan percaya sama janji Tuhan Bahwa Tuhan sudah menjanjikan akan memberikan Tanah kanaan Tanah yang baik Tanah yang subur Untuk mereka Dan Tuhan akan membuat mereka mengalahkan Orang-orang yang ada di tanah kanaan itu Walaupun mereka gede-gede Tapi mereka tahu bahwa mereka punya Allah yang besar Lebih besar dari apapun yang sanggup memberikan mereka kemenangan Nah itu yang harus kita tiru Nah coba lihat Apa yang terjadi kepada 10 orang pemimpin yang tidak percaya itu Dan orang-orang Israel atau suku-suku Israel yang ikut-ikutan memberontak kepada Joshua dan Kaleb Apa yang terjadi kepada mereka ya Ternyata adik-adik Mereka semua itu tidak ada yang masuk ke tanah kanaan Wah hanya dua orang saja loh Yang akhirnya masuk ke tanah kanaan Tanah yang dijanjikan Tuhan Yaitu Joshua dan Kaleb Nah karena mereka apa? Karena mereka taat dan percaya kepada Tuhan Sehingga mereka menerima janji Tuhan Mereka masuk ke tanah kanaan Sementara 10 orang tadi dan suku-suku lain yang memberontak terhadap pemimpin mereka Mereka tidak ada yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah kanaan Nah adik-adik Dari sini kita mau belajar ya Kita jangan mau ikut-ikutan ya Untuk memberontak Untuk gak percaya sama pemimpin yang diberikan Tuhan dalam hidup kita Ya jadi nih contohnya nih Kak Eva mau kasih tau ya Misalnya di rumah Papa mama bilang Ayo main gamenya ya Jangan lama-lama ya Satu jam saja satu hari Lalu ada nih contohnya nih ada yang bilang Ah mama itu temen aku sih itu tuh Dia gak apa-apa tuh mah mainnya bebas tiap hari Dia gak mau belajar Gak dilarang sama mamanya Gak dimarahin Nah adik-adik mau denger yang mana Mau denger mau lihat temen Atau mau tetap taat sama papa mama Yang adalah pemimpin kita di rumah Atau nih lagi di sekolah Ya adik-adik yang udah sekolah Sekarang kan semuanya sudah sekolahnya on site ya di sekolah Nah temen-temen yang lain nih ngobrol Waktu gurunya menjelaskan Terus kita ngeliat Ih kok temen-temen yang lain ngobrol ikut ah Padahal peraturan di sekolah Bapak ibu guru bilang apa Selama guru menjelaskan tidak boleh mengobrol Tapi tuh temenku ngobrol gak apa-apa Nah jangan ikut-ikutan Ya adik-adik Dan satu lagi Kaifah kasih contoh Kalau di kega kakak pembina bilang Ayo hafalin ayatnya ya Ya baca firman Tuhan Pemuritannya ya Dilakukan di rumah sama papa mama Ah temenku itu gak kok Gak apa-apa Gak ngumpulin Gak lakukan Gak dihukum sama kakak pembina Oh oh kita jangan ikut-ikutan Ya kita mau tetap taat Sama apa yang dikatakan oleh pemimpin kita Ya karena ya adik-adik Kalau kita taat melakukan apa yang dikatakan pemimpin kita Hidup kita akan diberkati oleh Tuhan Kita akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan Bahkan Tuhan akan mengaruniakan Ya banyak karunia-karunia Kepada kita Ya kita ingat tadi Cerita 10 orang pemimpin itu Mereka tidak menerima janji Tuhan Negeri yang baik Ya tanah kanaan negeri yang baik yang subur Mereka tidak masuk ke dalamnya Nah kalau sekarang Kalau kita tidak taat kepada pemimpin Apa nih yang kita bisa terima Yang pasti bukan pujian Tidak ada anak yang tidak taat dipuji ya kan Anak yang tidak taat akan menerima apa Disiplin tentunya Dan kalau menerima disiplin enak tidak Tentu saja tidak enak Rasanya tidak enak Nah tapi kalau kita menerima disiplin Artinya apa? Kita mau belajar Untuk lain kali kita boleh taat kepada pemimpin kita Karena kalau kita taat kepada pemimpin kita Sama dengan kita taat dan percaya kepada Tuhan Karena pemimpin-pemimpin yang diberikan kepada kita itu Tuhan yang memberikan Nah bagaimana nih adik-adik Sekarang mau enggak tetap yang sudah taat Tetap taat Yang masih belum taat Mau taat sama pemimpin yang diberikan Tuhan Mau tidak? Kalau mau boleh angkat tangannya Nah oke Nah good Hebat adik-adik Kak Eva Yakin dan percaya Tuhan akan menolong adik-adik Supaya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang taat kepada pemimpin-pemimpin yang diberikan Tuhan Dalam hidup kalian Adik-adik Sebelum ibadah kita selesai Kita mau berdoa terlebih dahulu ya Yuk sama-sama sekarang kita mau kembali Lipat tangan dan tutup mata Tuhan Yesus Mendengar-dengaran Dan melakukan Apa kata pemimpin kami Yaitu Papa mama di rumah Guru-guru kami di sekolah Kakak-kakak pembina di Kega Dan pemimpin-pemimpin lainnya Yang Tuhan berikan dalam hidup kami Berkati kami Tuhan Supaya kami tetap bisa Tuhan menerima janji-janji Tuhan Ketika kami percaya dan taat kepada Tuhan Terima kasih Bapak dalam surga Adik-adik Sebelum kita akhiri ibadah kita Mari kita sama-sama berdoa-doa Bapak kami yang diajarkan Tuhan Yesus Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu Di bumi seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami Akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang empunya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Adik-adik boleh angkat tangannya Kasih karunia Dan anugerah dari Bapak di surga Cinta dari Tuhan Yesus Kristus Dan pertolongan dari roh kudus Yang akan menolong dan memampukan adik-adik Menjadi anak-anak yang taat kepada pemimpin Adik-adik terima semuanya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Oke adik-adik Sampai jumpa lagi Dalam ibadah kita Minggu depan Tuhan Yesus memberkati Daaah Terima kasih Terima kasih.